Oke teman-teman itu aja ya untuk celoteh kali ini mengenai masalah sampah Halo selamat siang assalamualaikum Oke teman-teman Mbak B sekarang berada di jalan Kiai Hasim Asyari ya Tapi Mbak B nggak bahas masalah jalan kali ini Mbak B ingin bahas atau berceloteh mengenai salah satu grup ya Dan menurut Mbak B grup ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman Jadi kalau kita melihat kasus-kasus di Indonesia ya Biasanya ada tiga hal Pertama terkait rendahnya minat baca Kemudian menyoal disiplin ya Jadi seringkali orang-orang Indonesia itu dianggap kurang disiplin Terus yang ketiga terkait sampah Nah ini yang akan coba Mbak B ulas ya Ya sembari jalan di sekitar jalan ini ya Mbak B tepat berada di depan kantor pajak Jadi menyoal sampah teman-teman Di Indonesia itu benar-benar harus jadi perhatian Kenapa? Ya itu kesadarannya kurang Di video WB sebelumnya sering bahas juga ya Terutama di daerah Tanggerang Selatan Mengenai sampah ini Terutama di tanah-tanah kosong Kemudian di jembatan-jembatan kayak semacam tol Serpong gitu ya Di BAB di kasusnya tuh Di tol Serpong Cinere tuh Di jalan Cepak Kemudian di jalan Cukamulia juga Itu salah satu contoh kasus yang sering BAB temui gitu Jadi sampah itu selalu dibuang disitu Kemudian BAB juga sering melihat di depan pacuan kuda jalan pajajaran ya Pamulang Itu banyak banget kalau pagi berserakan ya Berbaris gitu Banyak lah lokasi-lokasi di Tanggerang Selatan yang seperti itu Nah Salah satu inspirator grup Yang menurut BAB perlu Itu Pandawara Group Teman-teman yang belum tahu Pandawara Group itu anak-anak muda ya Gen Z Yang Melakukan aksi Menurut BAB sangat bagus banget dan menjadi inspirator buat Generasi gen Z lainnya Jadi dia Grup ini ya Mereka grup ini Pandawara Group ini Membersihkan sungai-sungai kotor Ya Yang ada di Bandung gitu Dan Alhamdulillahnya Viral gitu Ini yang harusnya menjadi contoh ya teman-teman Menurut BAB ya Jadi konten-konten seperti ini yang Harusnya di up ya Baik entah oleh youtuber, media, dan sejenisnya lah Dan Alhamdulillah sampai sekarang Pandawara Group itu udah Diundang kemana-mana ya Untuk Menjadi narasumber terkait Aksinya yang keren banget Yang positif Nah Semoga ke depan ya Para gen Z ya Bisa meniru aksi Pandawara Group ini ya Berawal dari keresahan Di sekitar lingkungan tempat tinggalnya Yang selalu banjir Mereka melakukan aksi Nah BAB sendiri berharap Bukan hanya di Daerah-daerah tertentu Tapi di seluruh Indonesia ya Pandawara Group ini menjadi inspirator yang perlu ditiru Indonesia memerlukan inspirator seperti Pandawara Group ini ya BAB juga sempat berpikir ya Melakukan aksi untuk membersihkan ya Sampah-sampah di sekitar tempat tinggal ya Tapi udah pernah Tapi ya gitu Harus butuh konsistensi ya Oke ini udah di jalan gajah mata ini BAB Nanti next disambung lagi mengenai Pandawara Group ini ya teman-teman Intinya Intinya Pandawara Group ini harus menjadi inspirator Dan semoga genjet bisa meniru yang Mereka lakukan ya Aksi-aksi positif Dan ini Akan menjadi Trend bahwa Kebersihan itu sangat penting Ya Jangan membuang sampah sembarangan Apalagi Sampah-sampah yang Terurainya lama Oke teman-teman itu aja ya Untuk celote kali ini Mengenai masalah sampah Dan sosok inspirator Pandawara Group Ya dari genjet Demikian dari BAB Nanti kapan-kapan Disambung lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton